Hai semua, di video kali ini aku mau berbagi info bagaimana caranya daftar online post JOD Di era digital ini, kita tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor pusat karena kita bisa melakukannya secara online Walaupun kita sampai ke kantor pusat, di sana kita akan dituntun daftar online melalui aplikasi POS Yang pertama, kita harus download aplikasi POS Giro Mobile di Playstore Setelah terinstall, kita akan melihat tampilan awal seperti ini Klik buat akun Isi data sesuai identitas asli, nomor telepon aktif, email aktif, dan nomor kependudukan Klik lanjut Kemudian identitas sesuai KTP akan muncul Scroll ke bawah, isi data berikutnya Klik lanjut Kita akan mendapatkan notifikasi, user ID, dan PIN untuk masuk ke POS Giro Mobile selanjutnya Catat atau screenshot Lalu masukkan password sesuai PIN di notifikasi Klik masuk Saat kita baru buat akun, saldo kita akan berjumlah 0 dan kita harus memiliki saldo minimal Rp10.000 Cara kita mengetahui nomor rekening kita, klik panah ke kanan Inilah nomor rekening kita untuk menambah saldo Kita bisa menambah saldo melalui POS dan bank-bank berikut Kalau kita menambah saldo melalui POS, kita tidak akan dikenakan administrasi transfer Jika ingin mengubah password untuk masuk ke POS Giro Mobile Kita klik setting, ubah password Lalu kita isi password lama kita dengan password yang akan kita gunakan Setelah registrasi POS Giro Mobile selesai Kita harus download aplikasi Kiposin aja di Playstore Akan muncul tampilan awal seperti ini Klik daftar di sini Isi data kembali, nama usaha, jenis usaha, alamat utama, nomor telepon aktif, dan email aktif Setelah klik daftar, kita akan mendapatkan PIN kembali Jangan lupa catat atau screenshot Selanjutnya, kita masukkan PIN sesuai di notifikasi Saat baru mendaftar akun Kiposin aja Kita akan diminta menghubungkan akun POS Giro Mobile Kita klik hubungkan di sini Lalu kita isi nomor rekening kita Lalu kita akan mendapatkan PIN verifikasi untuk menghubungkan akun PGM Jika ingin mengubah password untuk masuk Kiposin aja Kita klik gambar di kanan pojok atas Lalu klik titik 3 di pojok kanan atas Klik ubah PIN Kita ubah PIN sesuai yang kita inginkan Sampai di sini, registrasi POS GOD kita sudah selesai Dan POS GOD sudah bisa digunakan Cara input order POS GOD Dan cara pencairannya Akan kita bahas di video berikutnya Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan terima kasih untuk kalian Yang sudah melihat video ini sampai akhir Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa